Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pada pembahasan kali ini Kita akan membahas mengenai isi dari dokumen rekamedis Isi rekamedis Itu terdiri dari dua Yang pertama adalah data administratif dan data klinis Data administratif itu adalah informasi Yang diperoleh dari pasien atau keluarga Ataupun penanggung jawab secara langsung Sedangkan data klinis itu merupakan informasi Yang diperoleh dari hasil pemeriksaan medis Kalau data administratif itu bisa berisi data demografi pasien Data keuangan atau finansial dan informasi lain Sedangkan untuk data klinis itu berisi mengenai pemeriksaan penunjang Pengobatan, tindakan, perawatan, serta diagnosa Baik diagnosa awal ataupun diagnosa akhir Baik diagnosa utama maupun diagnosa sekunder Data administratif Data administratif atau administrasi itu berupa Pernyataan pasien untuk menerima atau menolak suatu rencana medis Pernyataan pasien tentang memberikan tak kuasa atau autorisasi Dan juga pernyataan tentang kerahasiaan Konfidensialitas informasi medis Pasien yang bersangkutan Terus apa sih isi dari data administratif Nah yang pertama itu ada nama lengkap Yang kedua nomor rekamedis dan nomor identitas lainnya Misal nomor KTP, nomor SIM, ataupun nomor asuransi yang digunakan Yang ketiga ada alamat lengkap Meliputi apa? Meliputi nama jalan, gang, blog, nomor rumah Wilayah, kota, dan kode pos Selanjutnya ada pula tanggal lahir Yaitu tanggalnya, bulannya, dan tahun Serta tempat kelahiran Selanjutnya ada jenis kelamin Wanita atau laki-laki Yang keenam ada status pernikahan Apakah belum menikah? Ataukah sudah menikah? Apakah janda? Yang ketujuh ada nama dan alamat keluarga terdekat Yang sewaktu-waktu dapat dihubungi Biasanya nama ibu kandunya Yang kedelapan Ada tanggal dan waktu saat terdaftar Di tempat penerimaan pasien rawat inap Rawat jalan atau rawat darurat Jadi ketika pasien itu Pertama kali didaftar itu Pasti akan ter-record Waktunya kapan Tanggalnya kapan Dan masuk di instalasi mana Apakah rawat inap, rawat jalan, atau rawat darurat Yang kesembilan Meliputi pekerjaan si pasiennya Yang kesepuluh Ada cara pembayaran Apakah si pasien Membayar Secara umum Apakah asuransi Ataupun BPJS Apakah menggunakan platform dari rumah sakit Atau perusahaan Ataukah menggunakan jasara harja Biasanya untuk kasus kecelakaan Nah Disini Ada Contoh dari data demografi pasien Ingat Data demografi berarti masuk di Data administrasi Nah Disini ada suku Jenis kelamin Umur Model terapi Kota dan kabupaten Kira-kira yang Menggambarkan data demografi Yang mana Tentunya Semua menggambarkan Data demografi Kecuali yang model terapi Kalau model terapi Berarti masuk di Data klinisnya Nah Disini Data demografi ini Selain sebagai Semper informasi Untuk menghubungi Dan mengenali pasien Dapat juga digunakan Sebagai basis data Untuk kebutuhan statistik Reset Dan Perencanaan Manajemen Ingat Kebutuhan statistik Dimana Dalam indikator Pelayanan Rawat jalan Itu Disitu Ada kan Indikator Yang menghitung Mengenai Rasio Kunjungan Terhadap Jumlah penduduk Sekitar Ini nanti Yang digunakan Dalam Ilmu Statistik Seperti itu Ini juga digunakan Dalam era Pandemi Seperti saat ini Dimana Dengan adanya Data demografi Ini Petugas Maupun dari Kementerian Yang Berwenang Itu Dapat Mengetahui Kira-kira Sumber Penyebaran Itu Dari mana Kayak gitu Sehingga Bisa Dilakukan Suatu Mekanisme Untuk Penanggulangan Contoh Data Finansial Pasien Nah Disini Ada Nomor Kartu Jaminan Jenis Jaminan Nama Perusahaan Pekerjaan Dan Nama Diagnosa Tentunya Dari Kelima Item Ini Yang termasuk Data Finansial Itu adalah Nomor Kartu Nomor Jaminan Jenis Jaminan Nama Perusahaan Dan Pekerjaan Sedangkan Untuk Nama Diagnosa Ini Merupakan Adalah Data Klinisnya Si Pasien Data Finansial Itu Umumnya Berisi Mengenai Data Asuransi Yang Digunakan Untuk Pertahum Jawaban Pembiayaan Pasien Bisa Sehingga Inti Dari Data Finansial Ini Untuk Mengidentifikasi Apakah Si Pasien Ini Pembayarannya Menggunakan Apa Terus Kira-kira Dalam Amperoleh Pengobatan Dengan Status Pekerjaan Kayak Gitu Kira-kira Ditempatkan Di Kelas Mana Seperti Disini Ada Informasi Mengenai Pemberian Informasi Medik Nah Ini Kenapa Formuler Pemberian Informasi Medik Ini Mengandung Data Administrasi Kira-kira Kenapa Disini Kita Lihat Di Dalam Formuler Formuler Ini Terdapat Nama Si Pasien Terus Terdapat Jenis Si Pasien Disini Ada Laki-laki Atau Perempuan Ada Pula Mengenai Umur Ada Juga Mengenai Ruang Kelas Ruang Kelas Berarti Masuk Di Data Finansial Nomor Register Masuk Di Data Administrasi Nomor RM Juga Masuk Di Data Administrasi Disini Tentunya Yang Data Administrasi Di Bagian Atas Di Bagian Atas Disini Ada Juga Formuler Transfer Intra Rumah Sakit Disini Kenapa Contoh Dari Formuler Ini Terdapat Data Finansial Kira-kira Kenapa Kita Lihat Biasanya Untuk Data Administrasi Yang Berkaitan Dengan Data Administrasi Itu Pasti Terdapat Di Bagian Atas Semua Seperti Yang Dalam Kita Mempelajari Di Pertemuan Kemarin Bahwa Dalam Membuat Formuler Itu Kita Harus Memperhatikan Strukturnya Dimana Untuk Data Administrasi Itu Pasti Diletakkan Di Bagian Atas Di Kelompokan Sedikit Disini Kita Bisa Lihat Disini Ada Garis Di Bawah Data Di Diagnosa Masuk Diagnosa Sekarang Ini ada Garis Dimana Yang Kemarin Kita Sudah Mempelajari Niro Tapi Disini Kenapa Siko Ini Mengandung Data Penansial Karena Disini Terdapat Yang Pertama Ada Nomor Jaminan Dua Jenis Jaminannya Apakah Ruang Atau Kamar Bisa Termasuk Data Finansial Bisa Tentu Bisa Apabila Nanti Pasiennya Masuk Di Kamar Presiden Switch Seperti Otomatis Berarti Kita Bisa Mengetah Si Pasien Ini Termasuk Apa Namanya Termasuk Di Atas Mampu Kayak Gitu Nah Tadi Kita Sudah Membahas Mengenai Data Administratif Selanjutnya Kita Membahas Mengenai Data Klinis Nah Di Data Klinis Ini Merupakan Data Yang Diperoleh Dari Pemeriksaan Fisik Bisa Mendengarkan Atau Auskultasi Melihat Atau Inspeksi Merabah Itu Palpasi Ataupun Mengetuk Itu Perfusi Nah Wawancarai Pasien Ketika Ada Proses Wawancara Itu Ketika Pasien Langsung Misal Contoh Dirawat Jalan Otomatis Pasien Langsung Berhadapan Dengan Dokter Ataupun Berawat Itu Disebut Auto Anamnesa Karena Dari Dokter Langsung Ke Pasien Yang Bersambutan Apabila Proses Wawancara Itu Dilakukan Oleh Wakil Atau Pendamping Si Pasien Contoh Misal Pasiennya Itu Mengidap Jatuh Dari Kamar Mandi Tiba Tiba Langsung Tidak Sadarkan Diri Dibawa Ke IGD Otomatis Yang Ditanyai Itu Adalah Keluarga Pasien Disitu Ada Proses Yang Dinamakan Alo Anamnesa Karena Tidak Langsung Mewawancarai Pasien Melainkan Mewawancarai Wakil Atau Pendamping Data Klinis Juga Bisa Diperoleh Dari Berbagai Pemeriksaan Penunjang Baik Itu Dari Laboratorium Radiologi Gisi Konsultasi Spesialis Sebagian Lain Dan Sebagainya Data Klinis Umumnya Terdapat Di Dalam Lembar Formulir Berikut Ini Ada Formulir Anamnesis Itu Berdisi Mengenai Riwayat Penyakit Operasi Trauma Yang Pernah Diderita Jadi Apa sih Riwayat Penyakitnya Terdahulu Terus Pernah Dilakukan Operasi Apa Saja Terus Pernah Mengalami Apa Sehingga Ada Trauma Yang Belum Hilang Yang Kedua Itu Ada Riwayat Dan Kondisi Penyakit Yang Sedang Dikeluhkan Jadi Kalau Yang pertama Tadi Yang Terdahulu Yang Sekarang Itu Yang Masih Dikeluhkan Itu Ada Berhubungan Dengan Penyakit Yang Terdahulu Ataupun Tidak Yang Terakhir Itu Penyakit Serupa Atau Yang Terkait Dalam Keluarga Kira-kira Di keluarga Mungkin Ada Anggota Keluarga Yang Memiliki Penyakit Serupa Misal Contoh Diabet Apakah Di Anggota Keluarganya Ada Yang Mengidap Diabet Ternyata Di Anggota Keluarganya Tidak Ada Yang Mengidap Diabet Berarti Mungkin Digolong Bisa Kemungkinan Diabet Yang Dari Tapa Sen Ini Merupakan Diabet Tipe 2 Yang Di mana Disebabkan Dari Pola Makan Jadi Jadi Desain Formulir Itu Di mana Kita Dalam Mendesain Itu Perlu Untuk Memperhatikan Aspek-aspek Dalam Menghubungkan Riwayat Pasien Terdahulu Jadi Ada Kronologi Yang Di mana Harus Kita Benar-benar Posisikan Di tempat Yang Sesuai Kayak gitu Jadi Ketika Ada Desain Formulir Itu Justru Malah Pelajaran Yang Tidak Hanya Sekedar Kita Menulis Apa Terus Kita Mencantumkan Di dalam Formulir Tidak Tapi Jauh Di situ Kita Dituntut Untuk Bisa Apa Namanya Berkolaborasi Kira-kira Bagaimana Dalam Pemberian Asuhan Keperawatan Asuhan Kedokteran Yang Sesuai Sehingga Dalam Nanti Menciptakan Formulir Ataupun Merevisi Formulir Ataupun Mungkin Menggabungkan Dua Formulir Menjadi Satu Itu Tidak Tidak Membuat Si Tenaga Kesehatan Itu Semakin Kesulitan Tapi Malah Bisa Membuat Para Praktisi Tenaga Kesehatan Yang Langsung Menangani Itu Lebih Mudah Disini Ada Formulir Dimana Disini Ada Namnesa Dan Pemeriksaan Itu Apa Pasti Menggunakan COAP Terus Dia Terus Ada Terapinya Terus Dokternya Siapa Ada Para Nah Yang Kedua Ini Formulir Berkaitan Dengan Formulir Pemeriksaan Formulir Pemeriksaan Fisik Berisi Yang Pertama Keadaan Umum Seperti Apa Tanda Vital Termasuk Tekanan Darah Suhu Pernafasan Ada Juga Nanti Pemeriksaan Terhadap Organ Terkait Dengan Kondisi Saat Ini Pemeriksaan Ini Bisa Meliputi Dari Kepala Leher Dada Perut Anggota Gerak Atas Anggota Gerak Bawah Sistem Rangka Dan Otot Musculoskeletal Sistem Jantung Dan Airan Darah Kardiofaskular Sistem Penafasan Respirasi Sistem Pencernaan Digestif Sistem Perkemihan Urinary Sistem Kelamin Reproduksi Sistem Saraf Nervus Sistem Kelenjar Endokrin Nah Selanjutnya Untuk Contoh Formulir Pemeriksaan Fisik Nah Disini Ada Formulir Konsultasi Dimana Ini Adalah Sebuah Formulir Terhadap Tenaga Kesehatan Sebidang Atau Yang Dianggap Lebih Mampu Atau Terhadap Spesialis Bidangan Yang Dianggap Terkait Contoh Misal Seperti Ada Pasien Yang Mengeluhkan Gejala Sesak Nafas Gatal Ditenggorokan Sehingga Pasien Tersebut Masuk Di Poli THT Setelah Dilakukan Pemeriksaan Ternyata Juga Ada Penyempitan Atau Merasa Ada Tekanan Di Dada Sebelah Sehingga Dokter Spesialis Dari THT Itu Apa Namanya Mengakukan Konsultasi Kepada Dokter Yang Spesialis Di Bagian Jantung Terus Ada Formuler Pemeriksaan Laboratorio Terus Formuler Pemeriksaan Radiologi Formuler Pemeriksaan Atau Tindakan Penunjang Lainnya Misal Fisioterapi Bisa Terapi Wisara Terapi Okupasi Kejiwaan Atau Psikiatri Dan Sebagainya Dada Formuler Laporan Suatu Tindakan Misal Ketika Pasien Habis Dioperasi Pasti Ada Laporan Operasi Misal Pasien Sudah Sudah Apa Namanya Melahirkan Pasti Ada Laporan Persalingan Ada Laporan Kematian Sebabnya Kenapa Psikopasien Itu Bisa Sampai Meninggal Ada Laporan Pemasangan Atau Pelepasan Alat Bantu Misal Pemasangan Kateder Pasti Ada Kelepasan Ada Formuler Perintah Atau Rencana Tindakan Kedokteran Ada Formuler Datatan Perkembangan Kondisi Pasien Atau Progres Not Atau Bisa Juga CPPT Ada Formuler Ringkasan Masuk Dan Keluar Ada Nanti Resume Medis Dan Sebagainya Nah Disini Adalah Contoh Dari Tadi Ya Tanah Mesa Atau Pemeriksaan Fisik Disini Ada Pasien Tampak Depan Tampak Belakang Tampak Samping Kanan Ataupun Samping Kiri Kira-kira Mana Penanganan Yang Harus Ditangani Biasanya Nanti Ditandai Misal Ada Faktor Bapada Tulang Pahanya Seperti itu Otomatis Nanti Di bagian Tulang Pahanya Nanti Ditandai Apakah Sebelah Kanan Sebelah Kiri Tentunya Ditandai Juga Per Apa Namanya Spesifik Misal Di sebelah Kanan Otomatis Ditandai Yang Di sebelah Kanan Misal Samping Kiri Otomatis Yang Tampak Samping Kiri Enggak Ditandai Nah Untuk Video Kedua Kita Lanjut Karena Ini Sudah Terlalu Panjang Nanti Bisa Lihat Di Video Kedua Terima Kasih Kedua 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 Kedua